Track limit, track limit, dan track limit Welcome to Sehabis Balap Halo RaceBuds, so ya di episode spesial ini guys juga Ya bisa dibilang spesial mungkin karena Ya tadi malam itu balapannya so far Salah satu balapan terseru di 2023 Dan ya ada sedikit keunikan dimana Karena para pembalap F1 Real Life ini jadi kayak pembalap F1 Esports guys ya Track limit dimana-mana Dan juga ya ini aku rekamannya itu paginya Setelah pengumuman-pengumuman track limit infringementnya diumumin Karena aku tau guys ya Tadi malam itu sebenernya kayak habis balapan Ih apakah aku mau rekaman sekarang gitu Tapi kayak rasanya kayak ada yang kurang dan bener guys ya Nggak lama setelah balapan selesai Ada pengumuman Aston ngelaporin nih Kayak ngelaporin track limit-track limit untuk pembalap lain Dan ternyata diterima Jadi ya aku menunda dulu rekamannya dan ini aku rekamannya pagi Senin pagi Dan ya terbukti guys ya Eh rekaman Laporannya Aston diterima dan hasilnya adalah banyak banget Penalti untuk pembalap Untungnya papan atas ya top 3-nya nggak ganti Yang ganti itu Pempat kebawah guys ya Hampir Kayaknya setengah pembalap yang dipempat kebawah itu Kena semua Tambahan penalti So ya But Nanti akan aku bahas belakangan Aku bakalan bahas dulu Ya Bukan bahas sih Mention dikit Max Verstappen di depan Yang mana Kembali ya guys ya Pace yang sangat dewa Dan seperti biasa Kalian bisa lihat disini Nah Di samping Kalian bisa lihat Pace Verstappen Dengan Sergio Perez Timmatenya yang start dari belakang Verstappen Cuma kesalip Pace Dari Pace Pace-nya itu kesalip Di tengah balapan doang Kalian bisa lihat Di sekitar 40-an doang Tapi Selebihnya Verstappen To overpower Plus karena Perez juga Battle sama belakangnya Jadi ya Perfect race dari Max Verstappen Dan sekarang Kita lanjut bahas ke teammate-nya Sergio Perez Perez yang Ya balapannya Kalau aku bilang Adalah bare minimum Pembalap Dengan mobil Sekenceng RP RP19 Minimal Kalaupun start di luar Top 10 Ya harusnya Top 3 Dan ya terbukti Bagus banget Walaupun agak jadi Kesusahan Battle dengan Carlos Sainz Yang mana kalian bisa lihat Disini Pace Perez Dengan kedua driver Ferrari Emang Ya mirip-mirip Kalian bisa lihat Dari yang di atas itu Rata-rata Race pace-nya pun Mirip Itu cuma Perez Beberapa lap Kayak bisa lebih kenceng banget Tapi Secara overall Kalau kalian bisa lihat Dari kotaknya itu kan Kotaknya Mirip-mirip tuh Apa namanya Bawahnya Jadi Jadi bisa kita ambil kesimpulan Bahwa race pace Ketiga pembalap tersebut Mirip Dan kalau kita lihat Di grafik yang bawahnya Itu Perez di tengah balapan Jelas lebih kenceng Tapi ketika masuk Sebelum lap 60an Itu adalah ketika Dimana Perez Dan Carlos Sainz Battle Dan ya kalian bisa lihat Pace-nya Carlos Sainz Far better Than Perez Of course Setelah kesalip Langsung kayaknya Langsung Apa namanya Recharge Langsung Conserve ban Untuk yang penting Finish aja Dan Ya sayang banget Carlos Sainz Kena penalty Jadi turunnya Lumayan ke P6 Kalau gak salah Mumpung kita udah Ngomongin Ferrari Kita geser dulu Dari Sergio Perez Kita ngomongin Ferrari Yang mana Pace minggu ini Itu cakep banget Kita masih pake Grafik yang sama Disini Dibandingin sama Red Bull Di 20 Sambil 30 lap awal Jauh lebih bagus Daripada Sergio Perez Pace-nya Mana itu adalah Pertanda bagus Di tengah-tengah balapan Kesalip Tapi di akhirnya Bagus Dan Kalau Kalau aku lihat Oh itu yang tebel Sorry yang tebel itu Pace-nya Leclerc Yang lebih tebel Pace-nya leclerc Dan Tadi aku ngomongnya Salah Sorry banget Tadi aku Aku salah lihat So Warna yang tebel Itu punya Leclerc Jadi Yang di akhir balapan Lebih kenceng Dari Sergio Perez Itu adalah Leclerc Yang mana Kayaknya Tadi aku juga udah bilang Ketika Perez Udah Nyalip Itu Gak cuma Carlos Sainz Yang coba Stay Conserve Di P4 Perez pun juga Conserve aja Di P3 Karena kalau gak salah Game itu sekitar 10 detikan Ke Leclerc Yang Karena mereka Berdua battle Leclerc bisa kabur Dan mengamankan P2-nya I mean ya Bagus banget Ferrari udah ada peningkatan Di papan atas Jadi ya At least Ada-ada sikit Salip-salipan Dan Perlu kalian ingat juga Rekor Max Verstappen Leading race Dari Kalau gak salah Dari bulan lalu Itu akhirnya Pecah Dimana di Pit window Akhirnya Leclerc bisa Melading Balapan Dan ya I mean Aku jujur Pengen Verstappen Leading terus ya Kenapa Karena Namanya aja Rekor Rekor need to be broken But Sayang sekali Verstappen masih belum bisa Mengalahkan Alberto Ascari Yang mana Dia itu Nge-leading Sejauh 300 slap Berturut-turut Dan Verstappen ini Kalau aku lihat Itu Rekornya Adalah 260 248 Yang di Di posisi kedua Adalah Ayrton Senna Dengan 264 Lads Lads Consecutively Jadi Ya Per setiap balapan Selalu leading Istilahnya Jadi Ya Verstappen Di posisi tiga Jago abis Di bawahnya Verstappen Adalah Ayrton Senna Juga Dewa ini Ayrton Senna Ada 200 Berapa 264 Dan 237 Lads Berturut-turut Leading Di Di posisi satu Of course Sedikit mundur Ke belakang Ada Kali ini Yang mau aku Ambil Contohnya Bukan aku Ambil Poinnya Adalah Hamilton Norris Dan Alonso Jadi Sekalian Sedikit Bahas-bahas Sedikit Aston Martin Nowhere Pace-nya Gak ada Pace sama sekali Di Circuit High Speed Dan Terbukti Kalian Lihat Balapan Tadi malam Alonso Dan Stroll Itu Medioker B aja Kalau Alonso B aja Berarti Stroll Itu Tambah-tambah Jelek Di belakang Stroll Dan Alonso Untungnya Masih bisa Nge-carry Aston Martin Di papan atas Dan setelah Penalty Naik ke posisi Lima Naik ke posisi Lima Dan Not bad But Kalau kalian bisa Lihat Di samping Sini Ada perbandingan Dari tiga Tim Tiga Tim Mesin Mercedes Di papan atas Ada Mercy Of course Yang punya Mesin McLaren Customer Mercedes Customer Dan Kalau kita Lihat Dari Kayaknya Mendingan Kita Coba Fokusin Ke Grafik Race Pace Kalian bisa Lihat Dari Grafik Race Pace Di Awal Balapan Sampai Lab 30 Masih Seimbang Masih Ganti-gantikan Konsisten Dari Lab 30 Sampai Lab 50 Sampai Stim Terakhir Kalian bisa Lihat McLaren Jauh Lebih Kenceng Pace Dari Aston Dan Dari Mercedes Dan Kalau kita Bisa Ambil Kesimpulan Walaupun Dari Pace Rata-rata Itu Kayaknya Louis Yang Paling Konsisten Karena Yang Yang Paling Kenceng Pun Alonso Berarti Louis Gak Konsisten Berarti Louis Kayaknya Aku Gak Bisa Bela Mau Sebenarnya Mau Bela Mau Membela Sedikit Louis Pembela Juara Dunia Tujuh Kali Tapi Setelah Aku Baca Lagi Setara Sama Datanya Kalau Yang Paling Konsisten Norris Karena Kalian Bisa Lihat Disini Kotak Yang Paling Kecil Itu Berarti Paling Konsisten Yang Paling Kenceng Alonso Kalian Bisa Lihat Di Samping Sini Mungkin Agak Zoom Dikit Karena Mungkin Agak Kecilan Tapi Kalau Kalian Bisa Lihat Itu Garis Alonso Garis Kotak Alonso Lebih Bawah Daripada Garis Kotak Louis Hamilton Yang Tandanya Sekonsisten Konsisten Itu Adalah Alonso Jadi Ya Louis Bilang Louis Bilang Mobilnya Pelan Jadi Yaudah Mungkin Kalau Alonso Ditaruh Di Mobil Mercedes Mungkin Bisa Dihajar Tapi Mungkin Louis Pun Terbiasa Dengan Mobil yang Enak Dan Kali Ini Dikasih Mobil yang Medioker Agak Kesusahan It Happen Fans Louis Kalem Semoga Musim Depan Mobilnya Agak Lebih Bagus Dikit Dan Juga Gak Kejar McLaren Dan Mercedes Karena McLaren Dan Aston Karena Di Balapan Besok Besok Literali Minggu Ini Silverstone Itu McLaren Bakalan Upgrade Dan Mercy Pun Akan Upgrade Di Austria Kemarin Mercy Gak Upgrade Jadi Di Silverstone Mercy Akan Upgrade McLaren Akan Upgrade Dan Aston Pun Akan Tetap Upgrade Tipis Jadi Ya Dari Perebutan Posisi Ketiga Untuk Tim Mesin Mercedes Ini Bakalan Jujur Menarik Sih Mungkin Aku Jadikan Judul Jujur Duel Mesin Mercedes Ini Sangat Menarik Mata Di Papan Tengah Dan Terakhir Kalau Ngomongin Performa Pembalap Seperti Biasa Di Video Sabis Sebelum Itu Kan Aku Pasti Bahas Performa Dan Grafik Ini Aku Kali Ini Terakhir Mau Bahas Tentang Papan Tengah Kalian Bisa Lihat Di Samping Seperti Biasa Papan Tengah Guys Gila Kalian Bisa Lihat Kayaknya Kalau Ngomongin Battle Itu Di Lab 20 Kedepan Dan Lab 50 Kebelakang Itu Kayaknya Kita Nggak Perhatiin Kita Perhatiin Lab 20 Antara Lab 20 Sampai Lab 50 Kalian Bisa Lihat Di Grafik Race Pace Bro Itu Pacenya Deket Deket Semua Dan Saling Salib Ada Gasly Yang Lumayan Bagus Aston Di Paling Kenceng Kalau Kita Lihat Di Papan Tengah Pun Di Atasnya Ada Albon Ada Gasly Gitu Ganzo Yang Paling Lambat Di Papan Tengah By the Way Botas Pun Sempet In The Mix Di Papan Tengah Jadi Jujur Balapan Kemarin Seru Abis Sumpah 8 Kalau Aku Bilang Kasih Nilai 8 Seru Banget Papan Tengah Seru Depannya Pun Akhirnya Seru Akhirnya Nggak Leading Di P1 Terus And Overall Mantep Banget Buat Performa Driver Yang Kasian Tadi Malam Performanya Hugenberg P1 Ada Tapi Malam Mesinya Meletus Dan Kalau Aku Bilang Memang Bener Performa Para Pembalap Tadi Malam Itu Bagus Semua Mungkin Di Papan Belakang Terutama Logan Ruki Aku Tahu Ruki But Keliatannya Jelek Bahat Keliatannya Jelek Bahat Albon Performanya Dewa Banget Logan Ya Kayaknya Mungkin Kalau Menurutku Logan Tinggal Nyari Pace Konsisten Cuma Nyari Pace Di William Dan Ya Mungkin Bisa Beberapa Race Lagi Bisa Ikut Albon Battle Untuk Top 10 Dan That's it For Pembahasan Performa Dan Kali Ini Sebelum Kita Pindah Ke Baca Komentar Aku Mau Ngomong Tentang Track Limit Dan Apakah Apakah Ini Jelek Buat F1 Keliatannya Kayak Amatiran Kalau Menurutku Enggak Rule Adalah Rule F1 Main Biasa Main di Game Track Limit Kenapa Ada Track Limit Biar Para Pembalap Tidak Ambil Track Sebebas Yang Mungkin Dan Namanya Balapan Namanya Kompetisi Gimana Orang Yang Paling Bisa Meminimalisir Kesalahan Atau Keluar Dari Track Limit Itu Yang Paling Gege Dan Kalau Ngomongin Hal Tersebut Itu Bisa Diambil Kesimpulan Max Verstappen Satu Karena Dia Kalau Aku Baca Itu Dia Keluar Track Limit Satu Kali Doang Terus Sergio Perez Of course Tiga Kali Karena Dia Sampai Di Black Flag Black Flag Itu Dapat Tiga Kali Warning Yang Mana Gak Bagus 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 Oke At least Gak Dapat Warning Keempat Yang Menghasilkan 5 Second Terus Ada Charles Clark Yang Konsisten Parah Tadi Malam Bagus Dan Kalau Aku Bilang Konsisten Oke Cuma Tinggal Gimana Caranya Dia Untuk Nge-push Mobil Ini Dan Kalau Aku Pikir-pikir Ulang Austria Ini Track Yang Enak Buat Dipush Tapi Sayangnya Horornya Adalah Track Limit Jadi Bagus Banget Dari Charles Lecler Performanya Tadi Malam Dan Aston Martin Pun Si Fernando Konsisten Juga Kalau Aku Sempat Baca Bahwa Fernando Dan George Russell Adalah Dua Pembalap Yang Gak Dapat Warning Track Limit Jadi Mereka Sempat Keluar Track Limit Cuma Gak Gak Diindai Gak Dihindai Apa Sama Steward Jadi Cuma Noted Doang Tapi Gak Dihitung Buat Ya I mean Kita bisa Melihat Dari Balapan Tadi Malam Itu Pembalap Mana Yang Konsisten Dan Kenceng Pembalap Mana Yang Kenceng Tapi Motang Motong Jadi Taruh Di kolom Komentar Pembalap Kalian Performanya Tadi Malam Gimana Mungkin Kasih Nilai Juga Misal Pembalap Aku Suka First Upen Aku Kasih Nilai Satu Setiap Balapan Setiap Lab Jadi Harusnya Balapan Selanjutnya Minimal Bisa Lending Setiap Lab Jadi Bisa Aku Kasih Nilai 2 Per 10 Gitu Saya Tahu Di kolom Komentar So Ngomongin Kolom Komentar It's Time For Baca Comment Kali Ini Aku Mulai Dari Set Komentarnya Demajor 1728 Jadi Buat Minggu Ini Aku Kasih Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Berapa Detik Gapnya First Tapan Ke P2 Untuk Sprint Siapa Podium Selain Red Bull Untuk Race Minggu Siapa Podium Selain Red Bull Dan Di Race Minggu Di Positif Favorit Kalian Finish Dan Mari Kita Baca Dari Komentar Yang Pertama Ini Dari Demajor 1728 Ini Nomor Telepon Pantar Red Bull Yang Lain 520 Detik Lebih Tepanya First Tapan Kebelakang Pertama Kebelakang 25 detik Tadi malam Bisa Buat Pit Stop Dan Bisa Buat Manasin Ban Itu Parah Bahat Pit Stop Buat Manasin Ban Dan Masih Ada 5 detik Ke First Sprint Berapa Keajaiban Ferrari Ternyata Ada Keajaibannya Buat Minggu Masuk Antara Lewis Atau Nggak Dua Ferrari Dua Ferrari P10 Buat Dada Yuki Wah Kasian Cih Yuki Tadi malam Kayaknya Bukan Emang Bukan Balapannya P9 Buat Mas Thailand Finish Akhirnya P11 Karena Kena Penalty Restanding Kayaknya Nggak usah Dibahas Nggak usah Dibahas Lewis P2 Waduh Salah P3 Nya Lekrek Naik Di Emang Mercy Jujur Tadi malam Disappointment Terus P5 Alonso Di Akhirnya Setelah Penalty P5 Alonso Carposa Di P4 Turun Di P6 Stroll Di P6 Di prediksinya Peres Di P7 Gasly P8 Albon P9 Dan Yuki Di P10 Interesting Hasil P8 And next Kali ini Aku mau Baca Dari Muhammad Iza Guys Tadi Muhammad Iza Gap P1 Ke Peres Peres Tampun Ke Belakangnya 12 detik 5 detik Doang Ferrari Akhirnya Gapnya Cuma 5 detik Nggak ada Belijit Lando Norris Di Sprint Waduh Sayang sekali Emang Kayaknya Lando Norris Itu Hoki Hoki Kalo Balapan Kurang Hoki Ada di Kualifikasi Doang Terus Di Jawaban Ketiga Adalah Charles Leclerc Yes Dan Di Posisi Keempat Posisi Keempat Di Jawaban Keempat Red Bull P1 Menjagokan First Happen Of course P1 Nggak usah Jauh-jauh Honorable Mention Dari Paul Heyman Paul Heyman Yang Smackdown Smackdown Aja Udah Kalo F1 Menang Spoiler Aja Predisinya Podium 2-3 Aja Ya sih Literali Setiap Balapan Sekarang Itu Prediksinya Adalah Podium 2-3 Yang satu Udah Nggak usah Dibahas Kalaupun Kesalipun Tetap Yang menang First Happen Tetap Kita akan Menengarkan Wilhelm Mousse Di Akhir Balapan And Last One Dari Aumil Bima Tivosi Yang lumayan Lagi Seneng-seneng Banget Prediksinya Gap 11-15 Di Gap First Sama Belakangnya Ferrari Di Sprint All in Semesta Terus Di Race D Adalah Ferrari Bodok Amat Gila Guys Tivosi Emang Tivosi Tivosi Lekler Prediksinya Ada Race Print Max Per Science Interesting Race Minggu Max Lecler Science Ada PRS Jangan lupa Ada PRS Kalau Tracknya Enak buat Nyalip Itu PRS Minimal Top 3 Dan Terbukti Tadi Malem Dan That's it For This Video Thank you So much Bagi Yang udah Nonton Kalau Kalian ada Komentar Of course Taruh aja di Kalau Komentar Kalau kalian ada Like Taruh Juga di Apa namanya Tombol Like Silahkan Like Bantu Video ini Coba nih Di target Kalau Misal Video ini Sampai Bisa 50 Like Kalau bisa Sampai 50 Like Mungkin Sehabis Balap Aku bakalan Kasih Door Price Untuk Jawaban Yang Entah Paling Akurat Atau Paling Lucu Yang mana Berarti Minggu Depan Jadi Let's See Apakah Kita Bisa Menyentuh 50 Like Kalau bisa Nyentuh 100 Like Berarti Door Price Agak Lebih Tambah Jadi Kita Kasih Target Aja Kali-kali So That's it For this Video Thank you So much For watching Stay safe Stay healthy And Stay Racing I To To R To So